Sering dengan turunnya tingkat suku bunga acuan, BI rate terbankan mula menurunkan suku bunga kreditnya. Pada bulan Maret ini, suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR telah turun hingga 0,75 persen. Untuk memberkuat posisinya di kredit pemilikan rumah atau KPR, PT Bank Tabungan Negara atau BPN, akan terus berupaya menurunkan tingkat suku bunga kreditnya. Penurunan suku bunga kredit akan terus dilakukan siring dengan turunnya suku bunga acuan atau BI rate. Khusus untuk kredit non-subsidi, Bank BTN telah mulai menurunkan tingkat suku bunga kreditnya mulai Maret lalu. Besarnya penurunan suku bunga bervariasi antara 0,25 hingga 0,75 persen. Direktur utama BTN, Mariono, mengaku penurunan suku bunga juga akan dilakukan untuk KPR bersubsidi. Bahkan besarnya penurunan diperkirakan mencapai 1 hingga 2 persen. Kemudian yang kedua, kita akan konsentrasi secara meningkatkan. Untuk subsidi, kalau ada KPR yang dulu-dulu yang lama itu bunganya masih tinggi, itu akan kita turunkan antara 100 sampai 200 basis point untuk subsidi. Kemudian yang non-subsidi, yang akan datang mulai Maret kemarin, itu kita turunkan antara 0,25 sampai 0,75 persen. Sebagai bank milik pemerintah, BTN siap mendukung rencana pemerintah membangun 1 juta rumah. Oleh sebab itu, untuk memperkuat permodalannya, BTN berencana untuk menerbitkan 3 triliun rupiah tahun ini. Dari Jakarta, Francis Kalusuba, Junaidi, TV One mengabarkan.